Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Sabtu 5 November 2022, dia menghajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6 Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tampaknya kepada kita boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelelayan dan kebengisan. Jika ia melihat cocok untuk memotong kegunaan kita dalam beberapa bagian, kita bersusah. Tidak memikirkan bahwa dengan berbuat demikian, Allah boleh mengerjakan untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar. Dan di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan, daripada bila ia giat bekerja. Pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Ada kerjasama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Hal ini perlu untuk membentukan prinsip-prinsip yang benar dalam tabiat. Manusia harus mengadakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan. Tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk kemajuan. Usaha manusia sendiri tidaklah cukup. Tanpa usaha pertolongan ilahi, ia tidak akan mencapai sesuatu. Allah bekerja dan manusia bekerja. Perlawanan akan pencobaan harus datang dari manusia yang harus mendapat kuasanya dari Allah. Pada segi yang lain ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan dan kuasa. Sebaliknya kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri. Tetapi ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Alpha dan Omega Jiri 7, halaman 406-407 Kiranya renungan ini dapat menjadi bagian kita semua dan Allah memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur karena pagi ini kembali kami dikuatkan oleh sabda firmanmu. Tolonglah kami hari ini dalam semua kegiatan kami agar apa yang kami buat berkenan selalu di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa esok hari ini.